Amanda Manopo terima bayaran promosi judi online 16 juta rupiah Aktris Amanda Manopo menerima bayaran 16 juta rupiah Dari proyek promosi judi online Sebelumnya Amanda Manopo menjelaskan dirinya mengirat platform yang dipromosikannya hanya game online Sebab hal tersebut yang disampaikan oleh pemilik platform kepada manajernya saat menawarkan proyek Saya gak tau sama sekali itu judi online Saya taunya itu sebatas game aja kata Amanda Manopo Dia menyatakan dirinya bersedia mempromosikan karena menganggap proyek tersebut sebatas game online Disinggung soal bayaran yang diterima dari promosi tersebut Pemain sinetron ikatan cinta itu hanya terkekeh Namun kuasa hukum Amanda Manopo, Ina Rahman mengungkap dengan gamblang bayaran yang diterima kliennya Banda cuma dibayar 16 juta rupiah ujar Ina Rahman Sebelumnya Amanda Manopo memenuhi panggilan Bares Krim Polri terkait dugaan kasus promosi judi online Ina Rahman menyampaikan sang klien mengikuti proses klarifikasi di Bares Krim dengan lancar Dia menegaskan Amanda bersikap kooperatif dan menyerahkan bukti-bukti yang menyatakan Tak tahu soal kenyataan platform judi online Dia pun menegaskan kliennya siap hadir kembali jika masih ada hal yang dibutuhkan Kalau nanti diminta hadir lagi ya hadir, ucap Ina Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!